Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, kita buat garis bantu. Garis bantu-garis bantu ini nanti fungsinya adalah untuk batas ya. Untuk batas mengecilkan sayap-sayap. Jadi sayapnya nanti ukurannya beda-beda. Jadi nggak samuanya sama. Nanti dikecilkan supaya ukurannya berbeda-beda. Jadi nanti pada saat dibuat animasi, perbedaan ukuran ini memperlihatkan seperti sayapnya itu bergerak. Oke, yang pertama kita coba tarik batas untuk sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu boleh ya, sebelah sini boleh. Nah, nariknya saya dari sebelah sini ya, dari sebelah sini. Nah, kemudian akan kita bikin sampai dengan 5 ya. Batasnya kira-kira sama ya, samakan aja. Misalkan kita tarik lagi. Sampai batas sini. Dua ya. Jadi ini Anda lihat hitung titik-titiknya aja nih di rulernya. Di rulernya. Ada rulernya nggak ada? Ada ya. Jadi kira-kira ini dengan ini sama nih jaraknya. Untuk garis berikutnya jaraknya sama mungkin segini juga nih. Lagi. Lagi ya. Oke, sebanyak 5 garis. Sebanyak 5 garis. Coba kita lihat kalau di modul seperti apa garisnya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Oke, sudah. Sayap kanan 5 garis. Sayap kiri juga kita buat 5 garis. Sama. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Jadi nariknya dari sini ya. Dari ruler ditarik ke kanan. Nanti akan muncul garis-garis ya seperti ini. Sudah ya. Kita langsung lanjut ya. Langsung lanjut. Untuk tahap berikutnya. Kita akan memperkecil ukuran. Ya. Ukuran masing-masing sayap. Dimulai dari sayap yang paling dalam dulu. Sayap yang paling dalam berarti sayap kiri. Satu. Ya. Boleh sayap kiri satu dulu. Oh, sorry. Sayap kiri satu dia biar tetap. Ya. Ukurannya tetap. Yang kita rubah sayap kiri dua. Nah, sayap kiri dua ini akan kita rubah ukurannya. Caranya gimana? Caranya. Yang lain itu dibuang dulu. Sayap kiri yang lain. Sayap kiri yang lain dibuang dulu. Yang dibiarkan sayap kiri dua. Bukan dibuang. Maksudnya di. Hide ya. Matanya dibuang dulu. Jadi di hide. Oke. Kalau sudah. Kita pilih sayap kiri dua ini. Seleksi ya. Sayap kiri dua ini. Kemudian. Kita. Lakukan pengecilan dengan menggunakan. Transform control. Atau pakai CTRLT ya. CTRLT. Nah. Seperti ini. Ya. CTRLT. Kemudian kita tarik. Sayap kiri satu. Di garis yang. Ini. Kalau kita perlihatkan yang lain. Nanti numpuk kelihatan. Nah. Kalau sudah ditarik. Enter ya. Jangan lupa enter. Enter. Oke. Anda perhatikan. Ini lebih kecil ukurannya. Sayap kiri dua ya. Kalau kita munculkan lagi sayap. Satu. Ini. Bertumpuk kelihatannya. Ya. Seperti ini. Oke. Kalau saya kiri tiga. Ini nutupin. Sayap kiri. Dua. Nah. Sekarang. Kita lakukan untuk sayap kiri tiga. Sayap kiri duanya. Di hide dulu. Ya. Sayap kiri duanya. Di hide dulu. Kita ubah. Sayap kiri. Tiga. CTRLT. Kita tarik kesini. Batas yang ini. Oke. Anda boleh perlihatkan. Ya. Ini. Seperti apa sih. Oh. Ini enter dulu. Enter ya. Nah. Kalau diperlihatkan. Seperti ini. Numpuk. Ya. Kemudian. Sayap kiri empat. Dikecilkan lagi. Sayap kiri empat ya. Yang lain. Yang sudah dirubah. Boleh dibiarkan. Tidak apa-apa. Sayap kiri empat. Kita kecilkan. Sampai batas. Ke. Sini. Nah. Kalau sudah. Enter ya. Kemudian. Satu lagi. Sayap kiri lima. Sayap kiri lima. CTRLT. Tarik lagi. Sampai. Batas yang. Paling. Akhir sini. Oke. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sayapnya. Sekelihatan. Bertumpuk. Lakukan. Hal yang sama. Pada sayap. Kanan. Pada sayap kanan. Anda lakukan hal yang sama. Sayap kanan satu. Biarkan saja ukurannya. Ya. Sayap kanan dua. Kita. Rubah ukurannya. Mungkin. Langkah baiknya. Kita hide. Sayap yang di atasnya ya. Sayap kanan. Tiga. Empat. Lima. Kita hide dulu. Sayap kanan dua. Yang kita rubah. Kita transform ya. Contoh RLT. Tarik ke kiri. Nah. Sebatas ini. Enter ya. Kemudian. Sayap kanan tiga. Ya. 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 Klik dulu. Unhide dulu. CTRLT. Tarik. Di sebelah sini. Ya. Enter. Unhide lagi. Sayap kanan empat. Ya. CTRLT. Sorry. Berarti salah. Klik dulu. Bentar ya. Sayap kanan empat. Kita klik dulu. CTRLT. Tarik. Ya. Enter. Jadi kalau habis transform. Jangan lupa enter. Klik lagi. Sayap kanan lima. Transform ya. CTRLT. Tarik. Nah. Enter. Hasil akhirnya seperti ini. Silahkan. Kalau yang belum disimpan. Buru-buru disimpan dulu. Boleh. Oke. Ini tahap berikutnya. Anda melakukan skal ya. Merubah skalanya. Size-nya ya. Size-nya ada rubah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.